Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul tentang uji analisis antusianin dari ekstrak lombang telang dengan nama lain klitorater, nantinya sebagai anti-diabetes Nah, dalam proposal penelitian saya ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, rancangan penelitian dan metode penelitian Yang pertama, latar belakang penelitian Nah, dalam latar belakang penelitian ini, dapat kita ketahui bahwa bunga telang bisa digunakan untuk kebutuhan kesehatan Bunga telang ini mengandung tinggi antioksidan, sehingga karena memiliki tinggi antioksidan pada masyarakat digunakan sebagai obat mata, penurun demam, dan penghilang dahak pada batu kronis Pada umumnya, bunga telang ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memanfaatkannya sebagai obat Oleh karena itu, dibutuhkannya riset ilmiah untuk mengembangkan pengobatan Menggunakan ekstrak bunga telang, misalnya seperti uji analisis anthocyanin dari ekstrak kembang bunga telang sebagai antibiabetes Dalam ekstrak kembang telang, terdapat struktur seperti struktur tanin, flavonoid, flabotanin, saponin, karbohidrat, glikosida, fenol emflavonoid Ekstrak bunga telang ini dapat bermanfaat juga sebagai antioksidan, antimikroba, antikanker, antiinflammasi, antipretik, dan antidiabetes Berikutnya ada rumusan masalah Di sini rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh ekstrak air klitoriaternatea Selanjutnya ada tujuan penelitian Dalam proposal penelitian saya ini bertujuan untuk dapat memformulasikan ekstrak bunga telang ke dalam serbu Everscan Selain itu dapat menguji analisis anthocyanin yang terdapat pada ekstrak bunga telang Dan untuk mengetahui pelarut apa yang baik untuk menilai aktivitas pada ekstrak bunga telang tersebut Manfaat penelitian Manfaat penelitian dapat memformulasikan ekstrak bunga telang dalam bentuk Everscan sebagai obat anti diabetes Sehingga dapat ditemukan dan digunakan di masyarakat manapun Hipotesis penelitian pada dasar pemikiran Anthocyanin yang terkandung dalam bunga telang memiliki kestabilan yang baik Sehingga anthocyanin yang terkandung dalam bunga telang digunakan sebagai antioksidan Untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh Hipotesis yang pertama Ekstrak bunga telang dapat digunakan sebagai pelaruh alami Hipotesis yang kedua Ekstrak bunga telang dapat diformulasikan ke dalam bentuk serbu Everscan Dan larutan sirup Hipotesis yang ketiga Ekstrak bunga telang diketahui memiliki kestabilan anthocyanin yang baik Rancangan penelitian Rancangan penelitian meliputi penyiapan dan pengumpulan bahan Pembuatan ekstrak bunga telang Pembuatan serbu Everscan Dan uji analisis anthocyanin menggunakan metode spektrofotometri Pembuatan ekstrak bunga telang Pertama-tama Bunga telang dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu Lalu dipisahkan kuntum dan tangkai bunganya Kemudian dilayukan dengan suhu kamar selama 8 jam Lalu dikeringkan di dalam oven dengan suhu 30 derajat celcius 50 derajat celcius dan 70 derajat celcius Selama 3,5 jam dan 4 jam Kemudian dihaluskan menggunakan blender Lalu diayak dengan ayakan 40 mesh Metode penelitian Serbu ekstrak bunga telang Pertama-tama disediakan bahan bunga telang segar Lalu ditimbang Kemudian dibersihkan dari kotoran-kotorannya Lalu dikeringkan menggunakan oven Setelah bunga telang ini tadi dikeringkan Kemudian di blender Sampai halus sehingga terbentuk seperti serbu Setelah menjadi serbu ekstrak bunga telang Dilakukan beberapa uji seperti uji makroskopik dan mikroskopik Uji kadar air Uji kadar air dalam etanol Uji kadar air larut dalam air Uji kadar abu total Uji kadar abu tidak larut asam Pada penelitian ini Ada dilakukan uji penentuan kadar air Dengan cara menimbang 5 gram serbuk Dicatat bobotnya Kemudian dipanaskan di dalam oven Dengan suhu 40 derajat celcius hingga 60 derajat celcius Sampai bobotnya itu konstan Kemudian ditimbang kembali bobot keringnya Dan dilakukan 6 kali pengulangan Ada juga uji penentuan waktu alir Yaitu kecepatan alir Dilakukan dengan menggunakan corong berdiameter atas 12 cm Dan di bawahnya berdiameter 1 cm Dengan tinggi 10 cm Dengan cara Dimasukkan 25 gram serbuk ke dalam corong yang tertutup bagian bawahnya Lalu permukaannya diratakan Kemudian dibuka kembali secara perlahan Penutup bawah corong Dan secara serentek Dihitung waktunya dengan stopwatch Setelah waktunya Telah mencapai batas waktu Stopwatch dihentikan Apabila seluruh serbuk Telah habis di dalam corong Dicatat waktu alirnya Dilakukan 6 kali pengulangan Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka Eleanor Roosevelt Sekian terima kasih presentasi dari saya Mohon maaf apabila banyak kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!